Dinas PU Binamarga Jawa Timur memastikan bahwa kemantapan jalan di Jatim sebesar 89,25 persen. Kepada era di Surabaya Sabtu, Kepala Dinas PU Binamarga Jatim, Edi Tambeng Wijaya mengungkapkan, kemantapan jalan pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Dari total jalan yang dalam kewenangan Pemprov Jatim sepanjang 1.671 km, Dengan prosentase kemantapan jalan hampir 90 persen ini, Edi Tambeng memastikan bahwa masyarakat pemudik atau pengendara-kendaraan dapat nyaman sepanjang perjalanan. Status kemantapan kami, Alhamdulillah, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dapat 9,10, tahun ini 8,9,25, sehingga insya Allah jalannya lebih baik dibanding tahun kemarin. Kementapan jalan di Jatim pada musim mudik Lebaran 2024 yang mencapai 90 persen ini disambut baik oleh Sylvia. Dia berharap para pemudik dapat aman dan nyaman saat berkendara. Ya, Alhamdulillah ya, semoga di tahun ini mudik itu lancar, tidak ada kecelakaan atau apa gitu ya. Yang penting kan pengawasan juga, terus penjagaan juga yang lebih baik. Dan semoga yang mudik, lancar, sampai rumah, selamat sampai tujuan. Selain itu, Dinas PU Binamarga juga mendirikan posko Lebaran. Posko ini akan memberikan layanan kepada pengendara, bila mana melaporkan adanya kerusakan jalan agar segera mendapat penanganan. Ani Hasana melaporkan.